Jadi sahabat-sahabat yang penasaran sebelum ini kan banyak yang tanya Mas untuk peraturan terbaru, untuk sahabat-sahabat kita yang mau balik, apa saja yang harus disediakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktifitas untuk sahabat-sahabat Oke, saya sekarang berada di KLIA 2 Oke, di pagi ini saya bersama Masih yang ini pun mau balik kampung Oke, kenalan dulu Masih yang namanya siapa? Imam Imam, dari? Ngawi Dari Ngawi, ini ceritanya mau balik kampung ya? Iya, mau balik kampung Yang cuti atau terus? Sudah, terus Terus ya? Mekan sudah habis Sudah habis ya? Ngomong-ngomong kalau boleh tahu sudah bekerja di Malaysia berapa lama? 10 tahun 10 tahun ya? Dan ini Masnya balik bawa memo kan? Iya bawa memo Nah ini penampakan sensor saja Nah seperti ini memonya Dan memo itu di saat ini majikan itu tinggal klik-klik-klik Tunggu 3 hari upload tiket balik Sudah dapat memo Nggak serumit seperti yang dulu-dulu Nah untuk sahabat-sahabat yang permitnya habis Tamat kontrak Sudah nggak diperpanjang lagi Sebetulnya boleh Karena untuk calling visa itu limitnya adalah 1 sampai 10 Kemudian ditambah lagi 3 tahun Jadi semua total 13 tahun Tapi untuk Masnya ini memutuskan sampai 10 10 itu di memo Kemudian nanti masuk calling visa lagi Karena Masnya ini balik membawa memo Nah memo ini fungsinya adalah Untuk sahabat-sahabat TKI resmi Kalau sudah habis kontrak Memang sangat disarankan yaitu minta memo Karena untuk kedepannya Kita nggak tahu mungkin Masnya Dapat rezeki nomplok Meskipun nggak ada keinginan untuk ke Malaysia lagi Tapi mau ingin melancong Pastinya untuk yang akan datang Lancar Nggak ada kendala Tapi kalau untuk balik Nggak bawa memo Meskipun Sebelumnya sahabat itu ada dokumen Pastinya kalau mau masuk lagi Akan sangkut Oke itu dulu untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Dan Masnya tadi ketika Check-in ditanya apa saja Nggak ditanya apa-apa dong Sekarang mau cuti itu enak Baik yang cuti ataupun balik terus Yang penting tiket Duit pasti ya Kemudian Untuk aplikasi-aplikasi Sudah nggak ditanyakan lagi Jadi sahabat-sahabat yang penasaran Sebelum ini kan banyak yang tanya Mas untuk peraturan terbaru Untuk sahabat-sahabat kita yang mau balik Apa saja yang harus disediakan Pastinya pertama Duit itu penting sekali Kemudian tiket Kemudian tiga ya dapat izin dari majikannya Untuk sahabat yang cuti Oke itu dulu Untuk perkongsian pagi ini Semoga bermanfaat Dan untuk Masnya Selamat Kembali ke kampung halaman Karena sudah menyelesaikan misi Sepuluh tahun untuk berjuang keluarga Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Do you hear the sound of my heart breaking For you Selamat menikmati Selamat menikmati